Intro Inilah taman bermain ajaib bernama Wonderland Taman bermain ini dipenuhi dengan berbagai wahana ajaib yang dikelola oleh para binatang Di antaranya ada Boomer, Peanut, Greta, Steve, Goose, dan Cooper Tugas setiap hewan berbeda-beda Tapi yang paling spesial disini adalah Peanut Dia merupakan seekor monyet yang bisa menciptakan berbagai wahana Hanya menggunakan imajinasinya saja Dan mengejutkannya lagi nih cuy Semua imajinasi yang Peanut dapat merupakan bisikan dari seorang anak bernama Jun Bailey Dia saat ini sedang seru bermain menggunakan semua boneka binatang yang ada di Wonderland bersama sang ibu Baik Jun ataupun ibunya sama sekali tidak mengetahui nih Jika binatang, wahana, dan cara bermain mereka menjadi hal yang paling nyata di Wonderland Malam pun tiba Setelah puas seharian bermain-main Ayah datang meminta ibu dan anaknya untuk tidur Sebab besok mereka harus beraktifitas kembali seperti biasa Akan tetapi itu semua tidak berlaku bagi Jun Dia mempersiapkan desain wahana yang akan dia, Benki, dan teman-temannya bangun Menggunakan berbagai macam barang bekas bersama-sama di halaman rumah Ini menjadi wahana pertama yang bisa terwujud Setelah Jun membayangkan berbagai wahana menggunakan imajinasinya Dan bocah yang akan menguji wahana ini adalah Jun dan Benki itu sendiri Pertama-tama sebuah gerobak reo telah mereka siapkan di atas genteng rumah Dari situ gerobak lalu meluncur melalui beberapa rintangan Sampai akhirnya berputar 180 derajat Dan berhenti di salah satu halaman tetangga Lalu setelah banyak perhitungan dan prediksi Jun pun memulai uji coba wahana ciptaan para bocah Pada awalnya semua berjalan sangat lancar Tetapi saat gerobak melintasi lingkaran 180 derajat Tiba-tiba jalur mulai hancur Dan membuat gerobak keluar dari trek memasuki jalanan kota Jun masih tetap tenang Ia bisa menghindari beberapa mobil dan meminta Benki untuk menarik tuas rem Naas tuas yang cuma terbuat dari kayu sapu 3000an harus patah Membuat gerobak terus melaju ke hadapan sebuah mobil trek yang sedang melaju Setelah berfikir tenang Jun kembali meminta Benki untuk mengubah arah gerobak Dan mereka pun berhasil selamat dari musibah tersebut Semua kekacauan barusan membuat beberapa pihak kepolisian Dan orang-orang yang merasa dirugikan datang ke rumah Jun untuk meminta pertanggung jawaban mereka Ibu dan ayah juga diperingati agar mengawasi Jun lebih ketat lagi Karena jika Jun kembali membuat kesalahan Dia akan dikirim ke sekolah militer Korea Utara Nah bukannya diwemelin atau gak dikasih duit jajan Ibu dan ayah justru bangga dengan kejeniusan Jun yang bisa membuat wahana seadanya Lalu kali ini mereka akan membantu Jun membuat wahana bersama-sama Dengan catatan tidak merusak atau merugikan siapapun lagi Sayang dibalik semua kebahagiaan mereka bertiga Setelah beberapa tahun Rupa-rupanya ibu sedang mengidap penyakit kronis Yang membuat hidup beliau tidak akan bertahan lama Dan karena tidak mau menyeliniakan waktu yang tersisa Ibu pun siap melakukan apa saja Untuk menciptakan kenangan terindah bagi anak dan suami tercinta Beberapa hari kemudian Ibu mendapat kabar jika ada seorang dokter dari rumah sakit yang jauh Ingin menjadikan ibu sebagai pasien percobaan Agar dia bisa sembuh Namun itu semua membutuhkan waktu yang tidak sebentar Jadi selama ibu pergi Jun diminta untuk tetap tegar menghadapi segala kemungkinan terburuk Semenjak hari itu api kebahagiaan di dalam diri Jun redup Senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya hilang Dan Jun kini mulai menghentikan hobinya bermain dengan semua bonekanya Termasuk teman-temannya Malam hari Jun dan ayah kedatangan Bibi dan Paman yang berkunjung Untuk bermain bersama Jun menggunakan Wonderland Akan tetapi semua mainan itu justru membuat Jun mengingat saat-saat bahagianya bersama ibu Yang menyebabkan Jun marah campur sedih Jun pun dengan emosinya membuang desain Wonderland ke perapian Sisa tanda tangan ibu di dalam desain Wonderland kemudian terbang melalui cerobong asap Kesokan hari ayah memaksa Jun untuk ikut persami yang diadakan oleh sekolahnya Awalnya Jun menolak mengingat ayah yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau ditinggal sendirian Akan tetapi ayah memaksa Jun karena mungkin cara ini bisa mengembalikan semangat Jun dan membuatnya bahagia seperti sebelumnya Namun baru seperempat jalan Jun tiba-tiba merasa risau dengan keadaan sang ayah yang ditakutkan membuat banyak kekacauan di rumah Oleh karena itu Jun memaksa Bengki untuk berpura-pura mabuk dan muntah agar di sekolah terpaksa berhenti Rencana Jun berhasil sekarang dia tinggal pergi berjalan pulang mengikuti jalan raya untuk sampai di rumah Setelah beberapa langkah tanpa sengaja Jun melihat tanda tangan milik ibunya yang ada di desain wahana Wonderland terbang menghampiri Jun Nah potongan kertas bertanda tangan ini seolah-olah mengajak Jun agar mau mengikutinya masuk lebih jauh ke dalam hutan Dan tanpa Jun sadari kini ia berada di dimensi lain Betapa terkejutnya Jun saat ia mendapati sebuah wahana terbengkalai yang mirip dengan gerobak ciptaannya Jun dengan penuh rasa penasaran coba untuk menaiki wahana tersebut Lalu tanpa sengaja ia melepas pengait dan membuatnya bergerak Hingga membawa Jun sampai ke Wonderland yang nampak tidak aktif lagi Semua yang ada disini sama persis dengan imajinasi dan desain yang pernah Jun dan ibu buat Mulai dari wahana bermain sampai hewan-hewan pengelola Tetapi bedanya di atas Wonderland ada sebuah awan badai yang seharusnya tidak pernah ada Buruknya lagi para hewan saat ini sedang mengalami penyerangan dari boneka souvenir bersenjata Boneka-boneka itu terus mengejar Steve yang dijadikan sebagai umpan Lalu dimasukkan ke dalam roket yang kemudian diterbangkan oleh Greta Setelah berhasil menghabisi beberapa boneka Serta tidak sengaja menemukan potongan kertas bertanda tangan yang menjadi desain Wonderland Greta dan kawan-kawan baru menyadari kalau Jun adalah manusia yang menciptakan seluruh Wonderland Termasuk keberadaan para hewan Boomer lalu bercerita asal-muasal keadaan buruk ini terjadi Sekitar beberapa bulan lalu mendadak clockwork swing atau sumber energi yang menghidupkan Wonderland padam Hal tersebut kemudian membuat badai kegelapan muncul Dan memberikan energi buruk ke semua boneka souvenir di Wonderland Pinat yang menjadi penanggung jawab Wonderland coba untuk menghidupkan clockwork swing Naas aksinya tertangkap oleh para boneka Dan membuat Pinat menghilang secara misterius Di ujung cerita tiba-tiba beberapa boneka kembali datang Untuk melakukan penyerangan menggunakan salah satu wahana Beruntung berkat kerjasama mereka berhasil menumbangkan wahana dan beberapa boneka Selanjutnya, Greta segera membawa June dan kawan-kawan menuju clockwork swing Dengan harapan kalau June mampu menghidupkan mesin itu kembali Agar Wonderland bisa kembali mengaktifkan seluruh wahana Setibanya di sana, June merasa kebingungan dengan desain clockwork swing Yang jauh lebih besar daripada buatannya Dan buruknya lagi, potongan desain Wonderland tiba-tiba tertiup angin Membuat mereka berupaya untuk mendapatkan kembali Di tengah pengejaran, kembali muncul para boneka Yang menyerang menggunakan kembang api raksasa Sialnya, June harus terjebak di antara reruntuhan Ia juga bertemu dengan salah satu boneka yang membuatnya terjatuh Melihat June dalam bahaya, Boomer coba buat melemparkan sebuah payung kepadanya Dan itu berhasil mendaratkan June dengan selamat sampai ia tiba di tempat lain dari Wonderland Tempat ini merupakan salah satu wahana imajinasi June bernama Zero-G Wahana yang menjadikan setiap orang bisa melayang dengan leluasa tanpa ada medan gravitasi di dalamnya Secara tiba-tiba, June juga mendapati sebuah rumah warna-warni Lalu saat June menghampiri rumah itu, tidak disangka-sangka Pinat berada di sana selama ini Pinat lalu menjelaskan kalau dirinya sempat berhasil melepaskan diri dari para boneka Namun saat ia kabur, justru membuatnya terjebak di sini Pinat juga tidak memiliki keinginan buat kembali lagi ke Wonderland Dikarenakan dia sudah tidak mendapat bisikan, juga spidul ajaibnya yang nampak tidak berfungsi lagi Namun June coba menyemangati Pinat dengan berkata Bahwa dia dan ibunya lah yang selama ini menciptakan Wonderland Mendengar kenyataan itu sedikit mengembalikan semangat Pinat Akan tetapi para boneka berhasil menemukan mereka Dan dengan suka rela, Pinat mengorbankan dirinya lagi Demi mengeluarkan June dari sana Setelah berhasil keluar, June segera menemui kawan-kawan untuk memberitahu mereka mengenai Pinat yang masih sehat walafiat Namun untuk menyelamatkan Pinat, mereka membutuhkan jembatan yang bisa menghubungkan Wonderland ke wahana Ziroji Tidak berfikir panjang, keesokan paginya June langsung menaiki salah satu wahana raksasa Yang ia kendalikan menggunakan tali mengikat ke tubuhnya untuk membuat jembatan tersebut Selesai membuat jembatan, June baru menyadari kalau semua kejadian yang terjadi pada Wonderland merupakan kesalahannya Munculnya awan badai dikarenakan kesedihan June Ia takut kehilangan ibu yang mengidap penyakit kronis hingga membuat June harus kehilangan jati dirinya sendiri Dan sekarang bukan waktunya untuk terpuruk dalam kesedihan June dibantu hewan lain akan mengembalikan Wonderland seperti sedia kalah Langkah pertama adalah menaiki roller coaster dan melompati jembatan yang June buat semalam menuju Ziroji untuk menjemput Pinat Tapi karena semuanya belum naik, Boomer yang lebih dulu berada di roller coaster harus meluncur lebih dulu seekor diri Tidak tinggal diam, June bersama hewan lain berupaya menyelamatkan Boomer menggunakan tali Naas aksi tersebut justru membuat mereka terpental sampai ke dalam hutan Secara tiba-tiba, June dan kawan-kawan melihat rombongan boneka sedang membawa berbagai benda Termasuk Pinat yang diikat menuju lubang awan badai Dari keterangan Greta, apa saja yang masuk ke dalam lubang tersebut akan sirna tanpa sisa Mendengar kabar buruk tersebut membuat June berinisiatif Akan pergi seorang diri sambil membawa spidol ajaib demi menyelamatkan Pinat Diam-diam, June naik ke salah satu bebek-bebekan Dari situ dia membiarkan tubuhnya terhisap ke dalam pusat awan badai Lalu setelah berhasil masuk, June mendapati semua barang termasuk Pinat yang hampir dimusnahkan Beruntung, June berhasil menghampirinya Kemudian ia membisikkan hal apa yang harus dilakukan Pinat Seperti ibu dulu membisikkan sesuatu kepadanya Di samping keberhasilan Pinat dan June, saat ini kawan-kawan mulai terkepung oleh para boneka Pinat pun segera membuat jalur untuk menyelamatkan mereka Di saat yang bersamaan itu juga, awan kegelapan mengejar untuk menangkap Pinat dan kawan-kawan Beruntungnya, Pinat mampu membawa mereka terus berseluncur sampai ke atas clockwork swing Dan dari atas sana, June baru menyadari jika satu-satunya cara menghidupkan mesin tersebut adalah membuat ukuran nama June di atasnya Dengan menaruh kepercayaan pada June, Pinat menuruti rencananya Ia mulai mengukir nama June bersamaan dengan hewan-hewan lain Menahan para boneka yang juga datang untuk menyerang Semua itu berhasil Clockwork swing mulai bekerja kembali Memancarkan cahaya terang yang mampu mengalahkan kegelapan Serta menghilangkan awan badai dari Wonderland Begitupun dengan semua boneka souvenir yang sudah kembali ceria Keberhasilan June dan kawan-kawan pun membawa kembali semua wahana yang pernah terhisap awan badai Serta menghidupkan Wonderland kembali Pada akhirnya, June tetap tidak bisa tinggal di Wonderland Karena ia tidak ingin meninggalkan ayah seorang diri di rumah June pergi dengan meninggalkan pesan ke teman-teman Bahwa mereka adalah Wonder in Wonderland Dan June juga tidak akan pernah lagi membiarkan Pinat kehilangan bisikannya Tidak membutuhkan waktu terlalu lama June berhasil sampai di rumah Lalu memeluk rat ayahnya Sambil meminta maaf karena tidak pulang beberapa malam Tapi yang aneh Ayah berkata kalau June baru pergi kurang dari satu jam June yang tidak terlalu memperdulikan perkataan ayah Segera mengambil semua mainan yang sudah ia taruh gudang Dan mulai membuat desainnya kembali Beberapa hari kemudian June dikejutkan dengan kedatangan ibu Yang saat ini sudah nampak sehat walafiat Pengobatannya sebagai pasien percobaan berjalan lancar June nampak sangat senang Bahagia tidak kepalang Dengan kembalinya sang ibu yang sangat ia cintai Meski awalnya June merasa terpuruk Bahkan membuat ia lupa dengan jati dirinya sendiri Tapi berkat pengalaman imajinasi yang ia rasakan di Wonderland Membuat June sadar Bahwa kita sebagai manusia Seharusnya bisa menahan rasa sedih dalam diri Agar tidak membuat diri kita sendiri merasakan dampak terburuknya Bersedih atas kehilangan atau keadaan buruk orang yang sangat kita cintai Sudah pasti kita rasakan Akan tetapi kalau terlalu meratapinya Semua itu akan berdampak nyelek pada diri kita sendiri Dan membuat orang yang di sekitar ikut merasakannya Beruntung sebelum June benar-benar terbawa kesedihan sampai mendalam Ia mendapat pengalaman misterius Yang membuatnya bisa kembali semangat Untuk menjalani hidup Wonderland is now open Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.